Hai guys kembali lagi di channel Wirahaka di kesempatan kali ini saya akan mereview pompa celup air kotor ya dari produk Wasser seperti ini penampakannya dan ini spesifikasinya ya tipenya adalah ST751e kita lihat dulu bagiannya ini adalah kabelnya kabelnya ini kira-kira panjangnya sekitar 10 meter ya 10 meter lebih kemudian pompa-pompa ini ada outputnya ini ini dua inch menggunakan pipa dua inch atau dua dim ya kemudian ini adalah lubang filter atau untuk lubang stot jadi lubang filter ini sudah semuanya sudah terbuat dari stainless stainless steel ya kemudian menggunakan double seal mekanik ini kemudian bodinya sudah terbuat dari stainless steel kira-kira beratnya ini setelah 14 kg ya teman-teman lumayan berat itu kemudian untuk keluarannya 750 Watt ya perlu listrik 750 Watt padorongnya tadi saya sudah sampaikan 2 inch kemudian ini bisa digunakan untuk sedot banjir ya sedot banjir kemudian air limbah air got kecuali air asin ya jadi air laut itu nggak bisa biar hanya digunakan untuk pompa-pompa industri ya teman-teman untuk penyetot limbah penguras limbah kemudian sedot banjir jadi karena dalamannya ini sudah terbuat dari stainless steel termasuk juga air kotor ya air kotor yang berlumpur teman-teman dan berpasir juga bisa dengan ukuran pasir yang sesuai dengan lubang-lubang dari input ini ya terus juga menggunakan seal double seal mekanik jadi sudah water resistant ya istilahnya dan itu anti bocor pompa ini bisa bekerja terus-menerus ya bisa bekerja terus-menerus walaupun tidak seluruh bodinya tercelup artinya bisa sebatas lubang ini ya teman-teman bisa sebatas lubang ini bekerja untuk menyedot air secara maksimal bekerja secara maksimal untuk menyedot air limbah air kotor ataupun air banjir ya teman-teman seperti ini penampakannya harganya lumayan mahal sekitar Rp2.600.000 ya dari harga normal Rp3.700.000 sekian itu ada promo Rp2.643.000 ya tipenya ST751E buatan washer ya dan dibuat di negara Taiwan untuk negara produksinya adalah negara Taiwan dibuat di Taiwan tapi sebenarnya untuk brand washer ini di apa namanya pemilik lisensi resminya adalah dari negara Korea mungkin untuk assembling atau perakitannya dibuat di Taiwan terus disini juga ada tulisan motor dilindungi thermal protector itu artinya jika pompanya sudah overheat atau pada sebulan lebihan di atas 35 terajat dia akan mati otomatis mati otomatis karena sudah ada thermal protector ya oke teman-teman itu untuk penampakan pompa ini ini untuk teman-teman yang membutuhkan pompa untuk menyedot banjir ini saya bisa rekomendasi produk ini karena sudah teruji awet awet dan bekerja pangsimal sesuai dengan spesifikasinya oke teman-teman itu aja untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati